Berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Menjalani ibadah puasa saat bekerja di tempat yang tidak biasa tentu menjadi tantangan tersendiri. Salah satunya adalah ketika menjadi astronot yang mengharuskan bekerja di luar angkasa. Lantas, bagaimana cara astronot berpuasa? Bagaimana pula mereka menentukan waktu berbuka? Selamat datang di MD Universe. Mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas bagaimana astronot di luar angkasa berpuasa, mari kita berkenalan dengan astronot muslim pertama, yaitu Sultan bin Salman As-Saud. Sultan bin Salman As-Saud adalah putra kedua dari Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud. Ia menjadi anggota keluarga kerajaan pertama yang menjadi astronot, dan orang Arab sekaligus muslim pertama yang terbang ke luar angkasa. Pada tahun 1984, Sultan, yang sebelumnya adalah pilot Angkatan Udara Kerajaan Saudi ini, dipilih oleh NASA sebagai spesialis muatan dalam misi perjalanan luar angkasa. Sebelum memulai misinya, Sultan harus menjalani berbagai macam pelatihan yang berat serta menguras tenaga. Ia harus punya kondisi fisik yang prima, pemahaman teknis yang mumpuni, serta bahasa Inggris yang baik. Selama pelatihan, yang kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan, NASA menyarankan kepada Sultan agar menghentikan ibadah puasa selama pelatihan demi menghindari masalah kesehatan. Karena apabila terjadi masalah kesehatan, maka posisinya akan digantikan oleh Abdul Muhsin Al-Bassam. Namun, karena tidak terjadi masalah, maka Sultan mendapatkan izin untuk melanjutkan puasanya selama misi berlangsung. Sebelum menjalani misinya, Sultan juga sudah banyak berkonsultasi dengan Mufti Agung saat itu, yaitu Sheikh Abdul Aziz bin Bas, tentang bagaimana beribadah di luar angkasa. Akhirnya, pada 17 Juni 1985, bertepatan dengan hari ke-29 Ramadan, Sultan bersama enam anggota kru internasional lainnya dari Amerika Serikat dan Perancis, diluncurkan ke luar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik Discovery STS-51G dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Tugas utama misi ini adalah membawa tiga satelit komunikasi sebagai muatan utamanya. Salah satunya adalah satelit milik Organisasi Komunikasi Satelit Arab atau Arabsat. Sebelum melakukan misi, Sheikh Abdul Aziz menyarankan kepada Sultan agar tidak berpuasa dan menggantinya saat kembali ke bumi. Namun, Sultan bertekad untuk tetap melanjutkan puasanya. Berada di ketinggian 387 km di atas bumi, bukan hal yang mudah untuk menjalankan puasa. Ia mengalami kelelahan karena kurang tidur, perubahan gravitasi, dan tingkat cairan tubuh yang lebih rendah. Lalu, bagaimana Sultan mengetahui waktu untuk berbuka puasa saat berada di luar angkasa? Menurut pendapat Sheikh Abdul Aziz, waktu sholat dan waktu berbuka disesuaikan dengan waktu di mana pesawat ulang-alik diluncurkan. Karena pesawat ulang-alik itu diluncurkan dari Florida, maka waktu yang digunakan oleh Sultan selama berada di luar angkasa adalah waktu bagian Florida. Puasa pertama Sultan di luar angkasa berhasil dan dibuka dengan menyantap makanan ayam asam manis. Tentunya dalam bentuk kaleng, karena di sana tidak ada warteg. Selain puasa, Sultan juga menjalankan sholat di luar angkasa. Dalam hal berwudu, ia mengikuti saran dari Sheikh Abdul Aziz, yaitu dengan menggunakan handuk basah. Sholat dalam kondisi nol gravitasi bukan perkara mudah. Sultan harus berdiri pada dinding pesawat, lalu mengikat kaki dengan pengikat khusus agar bisa berdiri kokoh untuk bisa bersujud. Itu pun hanya bisa sujud sebagian, karena sujud secara total sangat sulit dilakukan. Sultan juga membaca Al-Quran di atas sana. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan menghatamkan Al-Quran di luar angkasa dalam waktu 6 hari. Secara keseluruhan, Sultan beserta anggota lainnya berada di luar angkasa selama 7 hari 1 jam 38 menit, dan telah menjelajah orbit bumi sejauh 4,67 juta kilometer. Setelah misi selesai, mereka akhirnya kembali ke bumi dan mendarat di pangkalan Angkatan Udara Edwards, California pada 24 Juni 1985. Perjalanan sang pangeran Arab Saudi selama misi, serta pengalaman beribadah di luar angkasa, dituangkannya dalam sebuah buku yang berjudul Seven Days in Space. Sejak misi pertama Sultan bin Salman, kini tercatat ada 11 astronot muslim yang pernah melalang buana di luar angkasa. Kesulitan para astronot untuk menentukan waktu dan kondisi yang sangat berbeda untuk beribadah membuat Badan Antariksa Malaysia pada tahun 2006 menggelar seminar bersama 150 ilmuwan dan ulama untuk memecahkan masalah kewajiban seorang muslim di luar angkasa. Seminar itu menghasilkan sebuah buku panduan berjudul A Great Line of Performing Ibadah at International Space Station. Menurut buku tersebut, astronot muslim boleh beribadah di luar angkasa jika memang memungkinkan atau mengganti ibadahnya setiba di bumi. Jika memang memilih ibadah di luar angkasa, maka menggunakan waktu di mana astronot tersebut diterbangkan. Untuk sholat, astronot boleh menghadap bumi secara umum atau menghadap kemanapun dengan niat tetap menghadap Ka'bah. Namun, sekali lagi, Islam mengenal keringanan. Para astronot muslim bisa mengganti kewajibannya ketika sudah berada di bumi. Ada banyak sekali dalil yang menunjukkan bagaimana Islam memberikan kemudahan dalam beribadah. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusro wala yuridu bikumul usro Yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sampai jumpa. Salam Universe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!